Kekalong tubuh kami mengalir kala darah bucong, mengalir kala darah keberanian, kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh, makanya selalu saya sampaikan Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Ente yang ngata-ngatain ahlilbaid, maaf nih ye, maaf bos, maaf ye, ahlilbaid, anak cucu Nabi Muhammad SAW, SAW Ente mau benci, monggo, itu haknya ente, ente mau gunjing kami, monggo, kita sudah bebal, sudah kuat Kita sudah bebal, sudah kuat Kita sudah bebal, sudah kuat Kita ini bukan hanya di ocehin di sosmed, gunung lawang kakek kita ini, meninggalnya juga dibunuh, sehidinya hosin, dibunuh di gerbala, kok ocehan sosmed Maaf mah, gak lepel ini sama kita Maaf mah, gak lepel ini sama kita Bukan untuk sombong-sombong, enggak, ya kan Ini bagi pembenci ahlilbaid, ente orang muhibbin semuanya Ente pecinta ahlilbaid, ente muhibbin ahlilbaid, bersama ahlilbaid nanti di surganya Allah Ta'ala Apa katanya Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang berbuat baik dengan anak cucuku, belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia Sayang yang akan membaras lagi di hari kamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW Belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia Sayang yang akan membaras lagi di hari kamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW Belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia Sayang yang akan membaras lagi di hari kamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW Sayangkan itu, bukan ente, ente kan pecinta semuanya, kelihatan, muka-muka bercahaya ini Oleh saat ini kalau ada oce-oce, ini Habib segala macem, murahan Daripada ente ngakuin mereka, ngeliat video-video mereka, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya Menghina Habib ini, menghina Habib ini Biarin, saya jelek-jelek apapun, tetap apa, tetap ha, Habib Saya jelek-jelek apapun, tetap apa, tetap ha, Habib Di hari kiamat, anda teriak nama Rasulullah, sorry, anda gak kenal sama yang telur Ya Rasul, saya ini umatmu, siapa santai kan? Saya ini umatmu ya Rasulullah, saya gak kenal anda Loh kenapa ya Rasulullah? Anda berbuat jahat kepada anak duduk Loh kenapa ya Rasulullah? Anda berbuat jahat kepada anak duduk Datuk kami para Habib, mengatakan Waladhani Abu Bakar Marotain Saya dilahirkan oleh Abu Bakar Siddiq dua kali Artinya ada dua nenek saya yang cucunya Sina Abu Bakar Nanti cek sendiri itu Berarti kami para Habib bukan cuma cucu Rasulullah, cucu Sina Ali Berarti kami para Habib bukan cuma cucu Rasulullah, cucu Sina Ali Tapi juga cucunya Sina Abu Bakar Siddiq kita Tapi juga cucunya Sina Abu Bakar Siddiq kita Mereka para Habib keluarga ku, anak cucu ku, mereka diciptakan dari tanahku Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka Barang siapa yang mencintai mereka Akan dicintai oleh Allah Dan barang siapa yang membenci mereka Maka akan dibenci oleh Allah SWT Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi Ada yang bertanya ya Rasulullah Walaupun dia sholat Walaupun dia puasa Kata Rasulullah Walaupun dia sholat Walaupun dia puasa Mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi Ini Nabi yang punya mau Bukan kita habaib Dan seharusnya Yang membahas masalah Keutamaan para habaib Bukan dari mulut saya Bukan dari mulut Habib Khalid Wala Habib yang lain Bukan Tapi murid daripada mulut para guru-guru kita Mereka yang lebih punya wajiban untuk membahas masalah ini ke umat Sudara Baik Baik Man mata Ala bukti ali Muhammad Ja'a yawmal giyamah Maktub baina aynihi Ayisun bin Rahmatillah Barang siapa Yang benci Jangankan sampai menjarakan sudara Benci terlintas gak suka sama keluarga Nabi Muhammad Ja'a yawmal giyamah Orang tersebut akan datang di hari kiamat tercatat diantara kedua keninnya Apa yang tercatat Ayisun bin Rahmatillah Mutus dari rahmat Allah Sudara Baik Beri Hati-hati sudara sekalian Nabi bilang Man mata ala bukti ahlil bayat mata Yahudian awna suranian Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasroni Atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad Sahabat tanya Walaupun orang itu kuasa Walaupun orang itu sholat Apa tetap hitung mati murtad Apa kata Nabi Walaupun orang itu kuasa Walaupun orang itu sholat Kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad Dipastikan mati dalam keadaan murtad Tidak Tidak Indonesia merupakan negara yang insyaallah Dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia Tidak ada yang lebih banyak di Indo Indonesia terbesar di dunia Bangsa ini akan aman Bangsa ini akan sejahtera Bangsa ini akan makmur selama Anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu Tidak diusik Dimuliakan Dicintai Disayangi Karena apa Ada doa dari kakeknya Pemimpin kita semua Baginda Muhammad SAW Nah Tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu Nah ini Santri gaya Ya Umat Islam mulai gaya Mulai mengkoreksi Habibnya Mulai mengkoreksi Habibnya Mulai mengkoreksi Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Pakatnya Filmnya ditunjukkan Untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah Lupa Kalau kakeknya mendoakan Siapa yang mencintai keduanya Cintai Dan siapa yang menyakiti keduanya Aku benci ya Allah Benci mereka Mau pamer apa Mau pamer apa coba Makanya tolong semuanya sadar Jangan ikut-ikutan orang Yang tidak mencintai keluarga Rasulullah Kadang gara-gara pangkat Gara-gara jabatan Gara-gara kedudukan Gara-gara harta Gara-gara ilmu Kita lupa ajaran para kiai Lupa ajaran para ulama Bagaimanapun anak cucu Nabi Jangan komentar Cintai Selesai Jangan komentar Cintai Selesai Itu tugas umat Gara-gara macem-macem jadi lupa Gara-gara macem-macem jadi merasa punya sesuatu Kemudian dia berani menghakimi Anak cucu Nabi Muhammad s.a.w Dan jangan macem-macem dengan Semua yang dicintai Rasulullah Al-ulama Ambiya Kalau namanya kiai cinta sama Habib Kalau namanya kiai cinta sama Habib Maka kata Rasul Salman Minna ahlul bayit Salman itu orang Persi Orang biasa Sama Nabi dibilang Itu keluarga saya Itu ahlul bayit saya Kenapa? Karena Salman sangat cinta Kepada keluarga Nabi Muhammad S.a.w Kalau kiai cinta keluarga Nabi Sama Nabi langsung dimasukkan Engkau keluarga ku Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib Kurang kerjaan Enggak perlu ngaku jadi Habib Cukup jadi Jadi orang yang cinta Habib Cukup jadi Jadi orang yang cinta Habib Nanti otomatis Sudah jadi Jadi hak Habib dalam pandangan Nabi Muhammad s.a.w Meskipun nasabnya bukan Bukan Habib Meskipun nasabnya bukan Bukan Habib Jelas Mohon maaf Ilmu yang satu ini sudah Gak banyak yang nyampekan Kalau kiai dulu disampekan Dikandeng anaknya Habib Ambungen Habib Ambungen Berkah dunia akhirat Cintai Habib Itu kiai dulu begitu Kalau Anak muda zaman sekarang Tonton Si Habib Sobo Tonton Si Habib Sobo Kocok Kawa Kocok Tinggal Kurang ajar Kua Habib Masya Allah Jangan lupa Umat islam Di jagad raya Sholatnya Tidak akan diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun sholatnya Nangis Sampai keluar air mata darah Kalau tidak mau Mendoakan Habib Kalau tidak mau Mendoakan Habib Aduh Sakit Terima kasih